Halo, kembali lagi bersama dengan saya, Dea Venditama, di seri Code Igniter 4 from Scratch. Kali ini kita sudah sampai di part yang ke-22, dan kita akan membahas yang namanya View Sales. Di CE4 itu ada yang namanya View Sales. Nah, View Sales itu apa? Apa? View Sales itu memungkinkan kita untuk memasukkan HTML atau View lain yang dipanggil dari luar controller. Jadi misal kita punya View, View yang dipanggil dari controller lain, itu bisa kita panggil di View kita. Kan biasanya satu controller manggil View kan? Kita bisa manggil View lain lagi di situ. Nah, View yang dipanggil itu harus mereturn valid HTML string. Jadi dia harus bentuknya, di-return itu ya HTML bentuknya. Read HTML string. Entah itu eksternisnya PHP atau apa, yang penting ketika di-return, dapetnya HTML. Lalu, biasanya ini digunakan untuk memecah kode pada View. Jadi untuk memodularisasi kode, biar kodenya semakin singkat. Nah, daripada bingung, kita langsung ke contohnya saja. Misal, saya buka kodingannya dulu. Nah, di sini seperti biasa saya sudah menyiapkan kodingannya biar tinggal jelaskan saja. Nah, di sini saya punya list menu yang ada di folder View. Jadi, View list menu. Isinya hanya seperti ini. Hanya list, lalu dalamnya ini nge-for each suatu data, suatu array yang dipasing. Nah, ini manggilnya dari home controller. Di sini. Nah, jadi ini function list menu ini. Ini kalau kita tes. Slash home slash list menu. Dia mengeluarkan seperti ini saja. Ini kan dia sudah jadi view ya. Nah, view ini bisa kita panggil di view lain. Jadi, misalnya saya punya view block, ini yang kemarin, yang mereturn block view ini. Jadi, saya punya controller block, method index yang mereturn block view. Nah, kita bisa memanggil view yang ini tadi, yang list menu tadi, di view ini. Cara memanggilnya seperti ini. Jadi, kita langsung panggil view cell, view cell, ini di echo ya, jangan lupa. View cell, lalu kita definisikan controllers-nya apa, kita definisikan function-nya apa. Nah, kalau nggak pakai ini, kalau nggak pakai ini kan dia biasa kayak kemarin. Kalau pakai ini, dia jadi memanggil yang list menu ini. Kita cek aja. Slash block. Nah, ini. Jadi, create, read, update, delete ini, dia mengambil dari list menu ini, yang ada di controller home. Dia nggak ngambil dari sini. Di sini nggak ada itu. Yang ada cuma name list saja. Ini yang kemarin. Dia keluar karena kita panggil kayak gini. Pakai view cells. Jadi, udah jelas kan fungsinya view cell untuk apa. Jadi, ini untuk manggil view. Untuk manggil view lain. Di luar view itu. Lalu, Nah, ini caranya. Ini penggunaan view cell. Tadi list menu, PHP. Ini controller home yang memanggilnya. Jadi, di sini, menunya nggak statis ya. List menunya nggak statis. Data menu ini, list menu ini, dilempar dari sini, controller ini. Nah, lalu untuk memanggilnya tinggal kayak gini. Di view block view, langsung view cells. Controllers-nya apa. Lalu, function-nya apa. Definisikan. Nah, untuk memanggil suatu function di controller yang menampilkan view, tentu aja kita juga bisa melemparkan suatu value atau menggunakan parameter. Jadi, kita bisa bebas, dinamis, menentukan data apa yang ingin tampilkan. Misalnya, saya punya footer.php yang isinya kayak gini. Ini juga udah saya buat, footer.php, di view. Isinya kayak gini. Ini saya panggil di controller home. Ini public function footer. Di sini ada namanya array params. Jadi, parameternya berupa array. Terserah kita mau ngasih parameter apa yang lemparnya, kalau kayak gini. Nah, lalu di... Ini tadi controller-nya. Untuk memanggilnya, kita bisa langsung memanggil kayak gini. View cell. Nama controller-nya apa. Lalu, nama function-nya yang ingin ditampilkan, dipanggil apa. Lalu, kita passing parameternya di sini. Karena tadi array, kita bebas di sini apa. Masukinnya. Kita tes aja. Itu biar cepat saya copy paste aja. Karena belum saya bikin. Ini kita panggil di block view ya. Di block view. Di sini. Ini ada yang error. Bentar, ini error-nya apa ya. Saya ketik ulang aja supaya ketahuan error-nya apa. App controllers. Boom. Puter. Lalu params-nya apa. Params-nya nama. Dia akan ditama. Tanggal. Date. YMD. Tutup. Nah, nggak error. Mudah. Entah tadi error-nya apa, nggak tahu. Ini saya save. Lalu saya refresh ini. Undefined variable tanggal. Ini tanggal. Yang di home. Oh, ini. Typo, maaf. Refresh. Nah, ini. Ini footer-nya. Footer-nya kita panggil di home controller. Method footer. Nah, jadi ini tadi cara ngelemparnya parameternya. Kita baca dari sini. Dari tempat nampilin-nya. Kita nampilin view cell-nya di block view kan. Untuk nampilin-nya kita definisikan controllernya apa. Lalu method atau function-nya apa. Lalu di sini kita lempar datanya. Datanya apa. Dalam bentuk associative array. Ini key value. Lalu data ini ditangkap di controller home method footer. Home method footer atau function footer. Nah, tadi data tadi ditangkap di array params ini. Lalu untuk ngejembringin datanya. Kita bisa panggilnya kayak gini. Dalam bentuk array. Jadi, maaf. Params. Lalu nama key-nya. Params nama key-nya apa. Lalu tinggal kita return-nya di sini. Kita return bisa kita lempar ke footer-nya apa. Ini kita lempar nama dengan key nama. Tanggal dengan key tanggal. Lalu di footer-nya tadi tinggal ditampilkan aja kan. Nama sama tanggal. Nah, begitu untuk cell parameter. Jadi kita bisa nge-passing data dari cell. Ke cell. Nah, cell ini juga kita bisa cache. Misalnya, mungkin cell-nya terlalu berat untuk di load. Jadi, biar nggak makan resource, kita bisa cache. Ini kayak view kemarin. Jadi, kita bisa cache berapa detik. Jadi, dia nggak akan berubah selama itu. Nah, untuk cell sampai di sini aja. Terima kasih yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.